Untuk melengkapi destinasi pariwisata dan membantu pemerintahan memajukan pariwisata di Kepulauan Riau, khususnya kota Batam, pemilik Golden View Batam bernama Tekbo atau lebih dikenal dengan Abi, berupaya mendatangkan replika kapal Laksamana Cengho dari negara Tiongkok pada tahun 2012. Replika kapal Laksamana Cengho tersebut menjadi ikon pariwisata favorit sejak dicanangkan jalur pelayaran Laksamana Cengho oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 2014 lalu. Sejak dibukanya jalur pelayaran, replika kapal Cengho yang terletak di lokasi Golden Brown Bengkong Batam semakin ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Laksamana Cengho sendiri berasal dari Yunan Tiongkok, merupakan pelaut muslim sekaligus penjelajah terkenal dari Cina yang melakukan penjelajahan sejak tahun 1405-1433 ketika Kaisar Yongle sebagai Kaisar dari dinasti Ming. Sejarah Tiongkok mencatat sejak tahun 1405-1433, Laksamana Cengho sudah tujuh kali melakukan pelayaran ke seluruh dunia termasuk pelayarannya ke Indonesia. Pada tahun 1417, Laksamana Cengho membawa 27.000 awak kapal dan 300 armada kapal mencapai wilayah Asia dan Indonesia. Misi pelayaran Cengho adalah menunjukkan organisasi yang baik, memudahkan pedagang Cina untuk mencapai perdagangan hingga ke seluruh dunia, serta menyebarkan agama Islam di daerah yang disinggahinya. Jadi untuk melengkapi dari fasilitas dari turis yang mau datang ke Batam, jadi kita datangkan kapal seperti yang di belakang kita ini, belakang saya. Ini merupakan kapal Cengho yang didatangkan pada tahun 2012. Banyak sekali karya pesawatawan yang datang ke Batam untuk melihat keunikan dari kapal Cengho ini. Selain itu, ada juga masjid Cengho yang dibangun. Itu juga merupakan tujuan dari pariwisata di kota Batam ini. Selain kapal Cengho, masjid Muhammad Cengho juga dibangun di area Golden View Bengkong Batam. Masjid tersebut dibangun untuk mengenang laksamana Cengho yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, serta menjadi salah satu ikon pariwisata di Kepri. Sejak diresmikan pada 21 Februari 2015 oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Bidang Kemaritiman di Suryo Indroyono Susilo, setiap hari selalu dipadati ratusan wisatawan mancanegara. Masjid Cengho dibangun di atas lahan berukuran 40 meter x 40 meter persegi, dengan ukuran masjid seluas 20 x 30 meter persegi. Bentuk masjid mirip seperti masjid Cengho di Surabaya. Masjid ini dilengkapi dengan ornamen khas negeri Tiongkok. Sekilas masjid ini mirip dengan kuil atau klenteng Cina Tiongkok. Kegiatan keseharian di Masjid Muhammad Cengho, selain sebagai wisata religi, kegiatan sholat berjemaah setiap hari seperti masjid biasanya, dan TPA anak-anak diadakan di masjid tersebut. Di sini menjelaskan bahwasannya Masjid Muhammad Cengho berdiri pada tahun 2015, 21 Februari, sekitar 2 tahun yang lewat. Masjid ini berdiri didasarkan dengan mengangkat sejarah Muhammad Cengho, yang benar Muhammad Cengho sendiri adalah seorang penyebar agama Islam, Muslim Tulen, asli. Daripada Tiongkok, Cina, yang menyebarkan agama Islam ke negara-negara, sampai lah ke Indonesia. Kegiatan di Masjid Cengho ini selain daripada wisata religi, kegiatannya seperti sholat berjemaah, tiap hari sebagaimana masjid biasanya, kemudian ada TPA anak-anak, kami selalu yang mengajar, anak-anak mengaji sore dan malam harinya. Dengan kedatangan replika kapal Laksamana Cengho dan dibangunnya Masjid Muhammad Cengho, diharapkan mampu menyedot wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Dari Batam, Yosef Yandoris melaporkan. Dari Batam, Yosef Yandoris.